Sejumlah tuntutan disuarakan oleh beberapa dosen Unserat Manado dalam aksi damai yang dilakukan di ruang lobi kantor pusat Rektorat Unserat Manado pada Rabu Siang. Salah satu tuntutan para dosen adalah meminta dikti memberdikan PLT Rektor Unserat Manado, Ellen Kumat, dan segera menunjuk PLT Rektor yang baru. Salah satu perwakilan dosen Rodrigo Elias mengatakan bahwa pengangkatan mantan Rektor Unserat Manado, Ellen Kumat, sebagai PLT Rektor Unserat saat ditundanya pemilihan rektor yang baru adalah in procedural dan harus segera dihentikan. Selanjutnya Elias meminta agar pihak Kemendikti segera menunjuk PLT Rektor yang baru selain Ellen Kumat karena masa tugasnya telah berakhir. Membentuk dinasti baru di Universitas Samratulangi dengan masa jabatan diperpanjang, beliau mengganti pejabat-pejabat definitif yang notabene bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga kami mintakan kepada pihak kementerian untuk supaya segera mengganti Rektor Unserat saat ini. Diluar daripada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang sedang proses hukumnya berjalan di kejaksaan. Sementara itu menanggapi tuntutan tersebut, Max Rembang, Kepala Bagian Humas Unserat mengatakan bahwa tuntutan tersebut adalah wajar dan hal penggantian Rektor menjadi kewenangan penuh Kemendikti. Penyampaian eksperasi itu normal nggak saja. Dimanapun yang namanya dengan demokrasi itu tidak dilarang. Persoalan substansi dari tuntutan. Karena pernyataan sikap itu adalah diberangin dengan tentu ada sebuah tuntutan. Tadi mereka menuntut supaya perpanjangan Ibu Rektor itu dihentikan. Soal ini kan bukan kewenangan dari yang bersangkutan. Dia cuma penderima amanah. Nggak pernah juga dia mengusulkan. Unserat juga tidak pernah mengusulkan. Karena memang itu domainnya kementerian. Ditambahkannya juga bahwa pihak Unserat tidak melarang akademisi untuk menyeluruhkan aspirasinya. Dan akan berusaha memberikan asistensi selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.